Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes terlebih dahulu ya ini unitnya produknya dari Epson untuk serinya disini GTS 85 kelihatan gak ya GTS 85 saya tes buat Pak Mulkan ya di di Jawa saya tes dulu, nanti saya kirim hari ini kalau sudah ada konfirmasi ini notenya dari beliau ya, kita akan tes dulu unitnya ini sudah ready disini sudah ada tulisan ready ya kita siapin dulu untuk dokumennya sini saya pakai dokumen size-nya 4 nanti saya taruh di atas itu saya taruh disini ya untuk dokumennya dirapihkan paper guide-nya dipasin ya kan ada yang buat kertas tuh penjepit kertasnya dirapihin dipasin jadi jangan sampai ada celah kalau ada celah nanti hasilnya mirip oke kita masuk di aplikasinya ini aplikasinya dari Epson kita mulai dari awal aja Epson scan disini harus pastiin dulu ini sudah terinstall nantinya kalau sudah di install kita buka dulu di Epson scan ini Epson scan nah disini dipilih dulu ya untuk nama produknya di aplikasinya disini berarti saya pernah pakai GT 15.000 GT 20.000 ini flatbed dua-duanya dan Epson GT S85 nah ini yang kita pakai sekarang dia sudah otomatis ngasih ngasih tanda ya disini udah otomatis ngasih tanda disini GTS 85 ya GTS 85 kita klik ok kita klik ok disitu kita tunggu sampai aplikasinya dia tuh muncul ya nah seperti ini dan untuk settingannya disini setting namenya saya gak pakai setting namen apa langsung aja di dokumen source-nya disini saya pakainya duplex ya atau double side disini double side untuk size-nya disini udah defaultnya ada auto saya ubah aja jadi A4 ya karena saya pakai dokumennya A4 maksimalnya disini bisa legal ini bisa legal ya 8,5 x 14 inch disini kalau ikutin inchnya ya ini 20 x 297 atau A4 ya saya pakai A4 disitu orientasinya saya gak pakai DPI-nya disini maksimal di 600 ya saya pakai 200 aja image tipenya saya pakai color ya pakai color anda juga bisa pilih disini ada auto gray dan black and white saya pakai color kalau mau pakai auto juga boleh kalau misalkan perlu disini pencahayaannya kurang bagus silahkan digeser-geser aja ya saya pakai 0-0 disini saya gak pakai kontrasnya kalau mau digeser-geser silahkan kalau sudah kita klik scan klik scan disini file namenya saya ubah dulu saya kasih nama disini Pak Mulkan ya Pak Mulkan oke saya kasih nama Pak Mulkan disini kalau sudah kita klik ok dan disini udah ada ya namanya Pak Mulkan oke disini tipenya ini di cancel misal dulu tipenya karena disini jpg makanya tampilan disini jpg saya ubah disini jadi pdf disini juga berubah nantinya jadi pdf jadi pdf yang angka-angkanya ini mungkin disini bisa di edit ya bisa di edit atau enggak ada file namenya bisa oke use timestamp disini di di uncentang aja kalau mau pakai kan disini ada ya untuk timestampnya disini kalau enggak ini kalau mau pakai jam minute disini saya enggak pakai jadi Pak Mulkan dengan formatnya pdf disini kita klik ok disini juga nanti berubah use counter nah disini ya jadi Pak Mulkan satu pdf gitu ya oke disini juga ada show dialog nanti kalau ada dialog saya mau tampilkan jadi nanti ada konfirmasi gitu ya oke untuk taruhnya nanti saya di picture ya di picture nanti juga bisa ubah di dokumen atau di tempat lain juga boleh atau mau di desktop di browse aja untuk penyimpanannya nanti mau di shape nya dimana gitu ya saya taruhnya di picture aja nah disini kita klik ok kalau sudah kita klik scan disini ini udah auto dia langsung jalan ya disini nanti kelihatan ada berapa dokumen yang discan ya ini untuk lihat hasil scan nya proses scanning nya ya oke alhamdulillah bagus terus nanti ada lagi dialog nih kalau sudah nih ini baru 13 14 ya kan terus nanti sampai keluar dialog nah ini yang saya maksud dialog disini kalau misalkan mau add page anda tinggal tambah dokumen lagi loading lagi dokumennya misalkan seperti ini saya taruh beberapa lembar aja ya gak banyak misalkan saya taruh ini ada 1 2 3 4 lembar kurang lebih saya taruh disini untuk add page nanti kalau misalkan mau nanggung ada 2 lembar atau 3 lembar lagi klik add page disini baru kita klik scan ini buat Pak Mulkan di Tokopedia atau di Sopi ini unitnya saya tes dulu ini untuk tarikan unitnya ini untuk penambahan dokumennya seperti itu nanti ada lagi dialog ini kalau misalkan scanningnya sudah selesai ini ada 8 berarti karena saya setnya di duplek nah ini kalau mau di edit silahkan klik di edit kalau misalkan sudah selesai kita save file disini ada 34 ya untuk dokumennya karena saya settingnya duplek dalam 1 file ada 34 dokumen kita buka disini untuk feature saya taruh tadi di picture kita buka di picture Pak Mulkan disini kita buka saja untuk Pak Mulkan ada di belakang untuk dokumennya nah ini kita scroll ke bawah ini saya tidak apa namanya tidak tidak pilih dokumen saya yang ada saja di scan saya tes juga tarikan sama hasilnya ini tes tarikannya saya tidak ada gambarnya juga saya scan nah ini kelihatan dokumennya ini kita lihat untuk dokumen dengan tulisan yang kecil-kecil juga masih terbaca tidak ngeblur padahal ini saya kasih cuma di 200 dpi dpinya lebih besar itu lebih bagus cuma efeknya nanti di penyimpanannya saja dia lebih besar ini untuk tulisannya jelas tidak ada garis atau gores disini di bagian optiknya biasanya kalau ada titik noda saja dia akan berbentuk garis seperti itu itu saja untuk hasil tesnya Alhamdulillah bagus insya Allah saya kirim hari ini dan saya kasih lihat untuk serial number jadi untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim buat Pak Mokan sebentar saya kasih gede dulu untuk gambarnya ada sebentar tidak ada serial number oh ini di belakang ini serial number saya sebutin saja sini ada PPJZ 000 159 PPJZ 000 159 nanti letaknya ada di sini silahkan nanti disamain saja untuk seri unitnya Epson GT S85 buat Pak Mokan ini stiker bawaan dari sana juga masih ada saya tidak copot sekian terima kasih haturnuhun Assalamualaikum terima kasih